Mudah soalnya Bu. Masih mudah ya. Oke lah Bu. Kalau gitu kita panggil sis Erlinda saja. Oke, untuk profile, saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan. Oke, nah jadi sudah kelihatan ya profilnya sis Erlinda di layar masing-masing. Oke, nah untuk pembicara kita hari ini yaitu sis Erlinda. Pertama sekali itu adalah merupakan alumni dari program studi sisa informasi mikrospeel. Nah kemudian untuk beberapa experience gitu ya atau CV dari beliau. Nah beliau itu adalah merupakan graphic designer. Di Lumut Communication kemudian Art Director juga pernah menjabat di Lumut Communication. Kemudian merupakan co-founder dari startup namanya Invita ID. Dan sekarang beliau bekerja pada posisi Creative Director untuk PT Manaktifa Kreasi. Juga merupakan startup. Oke, jadi tanpa panjang lebar lagi. Nah kita langsung mulai saja untuk acaranya. Oke, untuk berikutnya saya serahkan kepada pembicara kita yaitu sis Erlinda. Silahkan. Saya selalu share. Mau ngomong, sorry ya guys, nama aku di sini aku salah rindem kayaknya. Tapi udah tau lah ya namanya siapa. Nanti ya, saya share screen dulu. Ngomong-ngomong ini dari pihak mikro boleh bantu aku buat jadi host gak? Biar aku bisa share screen. Oke deh, sambil aku menunggu akses dari hostnya. Oh, udah. Ngomong-ngomong nih, ini kan teman-teman kan banyak yang datang dari berbagai background yang berbeda ya kan. Sambil kita ngobrol, boleh ini gak tulisin di chat, kira-kira teman-teman ini sekarang statusnya sebagai apa sih? Mahasiswa atau udah kerja atau gimana? Dan kita bisa saling kenalan dulu. Kalau ada teman-teman yang mau copas, ini kan username Instagram boleh juga tuh. Jadi mau tau kan setelah ini tambah follower nanti. Tampak terkenal. Tampak terkenal. Ini ajang sharing-sharing ya kan. Lumayan lah setelah ikut sesi ini, ada lah keadaan yang didapatkan tambah follower Instagram. Saya mahasiswa. Terus, terus. Mahasiswa-siswa informasi. Halo, halo, halo. Indah, Cairo, mahasiswa juga. Wow, mahasiswa semua ya. Yang dari luar kampus Mitmokil ada gak? Aldianto, oh Unpri, halo. Ini kayaknya ada ya, aku kenal. Oke, mahasiswa SI. Ini kayak mana ya? Salam mulai. Wih, Semi Time. Halo, Hadi Anggoro. Wah, banyak nih teman-teman kita dari luar nih. Oke, jadi banyak ya. Ada yang dari Mikroskill, ada yang dari Time, ada yang dari Unpri. Sampur campur lah kita di sini ya. Oke deh, jadi tanpa membuang waktu lagi. Ini kan karena kita singkat banget waktunya ya, cuma satu jam doang. Jadi, teman-teman, halo semuanya. Thank you banget udah datang ke sini. Datang lah ya. Udah menghadiri virtual meetup kita hari ini. Jadi, thank you banget teman-teman semuanya. Di saat orang lain lagi weekend, nyantai-nyantai, Netflix sama drakor di rumah, kalian malah ngumpul di sini hari ini ya, sama-sama belajar dan mengembangkan diri, menambah ilmu mengenai startup hari ini. Nah, jadi, sebelum masuk ke materi, jadikan hari ini kita mau cerita mengenai startup. Mungkin teman-teman juga udah ada bayangan ya, setiap kali kita bilang startup, startup itu apa sih? Ya, aku tahu, oh startup itu gojek, misalnya kan. Jadi, sebenarnya kenapa startup ini bisa booming? Terus startup itu sebenarnya apa sih pengertiannya? Dan kok di Medan kok pada banyak orang-orang yang ngaku-ngakunya buat startup ya? Jadi, kita bakal uli juga sebenarnya startup itu apa sih pengertiannya dan kriteriannya? Kenapa sebuah gerakan atau sebuah movement atau company bisa dibuat startup itu dibuat startup sebagai gimana sih ceritanya gitu? Oke, jadi sebelum aku mulai, jadi aku kenalan dulu. Ini kan banyak yang enggak tahu ya, sebenarnya siapa sih si Erlinda ini kan? Oke, sudah betul nama profilku. Jadi, pengertian nama aku Erlinda. Itu nama lengkap aku ya, jadi enggak ada kepanjangannya lagi. Jadi, dulu aku angkatan 2010 ya di Mikroskill. Jadi, lumayan tua juga lah ya. Jadi, aku dulu masuk Mikroskill, angkatan 2010. Kemudian, tamatnya 2014. Dulu aku juga jurusan sistem informasi. Sistem informasi, tapi aku kuliahnya jurusan malam dulu. Karena paginya sambil kerja, jadi aku kuliah malam. Dan ketika kuliah dulu, karena part-time sambil kerja. Jadi, di saat itulah aku berkenal sama software desain. Jadi, inilah ya, belajar-belajar Photoshop gitu-gitu. Lama-lama kok asik juga ya. Padahal jurusan aku sistem informasi gitu ya. Cuman, kok grafik desain ini kok asik juga ternyata ya. Kemudian dari sana baru belajar sendiri atau tidak ya. Belajar sendiri, belajar sendiri mengenai grafik desain. Akhirnya, setelah tamat kuliah dari 2015, aku pindah ke Lamar, ke salah satu agensi di Kota Medan yang cukup terkenal ya, di Rumah Komunikasi. Di sana, Lamar jadi grafik desainer. Jadi, masuk sebagai grafik desainer. Di tahun kedua, jadi adirektor. Nah, jadi adirektor, pada saat itulah baru benar-benar belajar ulang ya, menyelami lagi sebenarnya grafik desain itu apa sih dunia yang baru ya. Jadi, grafik desain itu apa dan pada saat itu aku berusaha darah ternyata grafik desain ini juga punya kaitannya dengan berbagai bidang yang lain ya. Jadi, pelajaran mengenai website desain, mengenai program coding dan sebagainya, aku pelajari ketika masih mahasiswa dulu, rupanya sangat berkaitan dengan keadaan di kondisi sekarang gitu. Termasuk juga pada saat itu, belajar juga yang namanya marketing, kemudian psikologi, user behavior dan sebagainya. Di tahun 2017, 2017 awal itu aku sama teman-teman, nah, di saat itu kan baru booming nih, namanya startup di Medan ya. Jadi, aku sama teman-teman, aku join teman-temanku yang membuat sebuah proyek kecil-kecilan yang dinamai Invita pada saat itu. Jadi, Invita itu bisa dibilang salah satu startup yang bergerak di bidang SaaS. Jadi, SaaS itu SaaS, Software as a Service. Nah, Invita Ruedi sendiri merupakan sebuah wedding invitation digital, di mana kalau kalian nanti boleh coba search atau visit website-nya ya, instita.id, di sana kalian bakal bisa langsung buat undangan wedding secara online, langsung pilih template aja. Jadi, pilih template, masukin nama, ganti foto, tinggal di-share lewat link atau bisa juga melalui tulisan singkat ya, dari WhatsApp, email, dan sebagainya gitu. Jadi, kemudian di tahun yang sama juga, kita melihat, wah ini kayak ada peluang untuk dikembangkan ke bidang lain. Nah, kemudian kita baru kembangkan service lagi namanya eventa.id, baru memory.id. Eventa kayaknya kemarin pernah kerjasama juga sama Microskill ya, pas buat acara di tahun-tahun yang lalu. Itu adalah sebuah SaaS juga ya, yang menyediakan online ticketing. Nah, jadi kemudian di tahun 2019, tahun lalu ya, jadi aku ujung ke PT Mana Atifa. PT Mana Atifa itu parent company-nya dari Makan Mana. Kalau kalian nanti yang suka makan-makan ya, boleh nanti cari di Instagram Makan Mana. Jadi, ketika tahun itu kita baru bentuk satu desain agency under PT Mana Atifa yang namanya Mana Kreasi. Nah, jadi ini di sini kalau kalian bisa lihat ya, ini ada Head of Design Mana Kreasi. Nah, di tahun yang sama, aku mulai blog desain grafis ya, yang namanya nutrisi grafis. Nah, jadi ini blog cuma untuk sharing keceritiran aja. Ya, kemudian dari sana baru berkembang, wah kenalan sama banyak graphic desain dari Medan di sana. Jadi, teman-teman yang suka graphic desain, boleh di-check out juga. Di sini aku ada bagi banyak tips. Kita juga baru mulai podcast ya kemarin. Jadi, mudah-mudahan minggu depan kita udah bisa posting podcast kita yang pertama nanti. Jadi, itu sedikit perjalanan yang sedikit kenalan singkat. Nah, jadi supaya tahu kan, sebenarnya siapa sih si Erlinda ini kok gak jelas lain. Jadi, oke. Daily routine. Nah, jadi sebenarnya Head of Design kerjanya ngapain aja sih? Jadi, design agency kita itu sebenarnya lebih fokus ke digital marketing. Jadi, daily routine itu berkisar dari development, implementation, sama perencanaan digital marketing, konten strategi untuk klien. Dan juga pada proses hari-hari, ini kan digital marketing ini kan sangat banyak sekali cekupannya ya. Jadi, kita di sana ada yang namanya konten strategi, ada yang namanya konten desain, dan sebagainya. Jadi, di sana juga aku sedikit bantu-bantu juga untuk mengarahkan eksekusi dari kerjaan desain gitu. Dan juga strategi kontennya gimana penerapannya nanti. Jadi, kemudian kalau misalnya ada klien-klien yang mau buat kempen atau meluncurkan produk baru, itu dimana kita emasnya, kita luncurkan supaya familiar atau booming di kalangan masyarakat. Nah, kata-kata seperti itu. Oke, sampai sini ya. Belum peningan, ini belum masuk materi loh. Nah, jadi, kita masuk ke dagingnya nih, ke yang hari ini. Nah, jadi, sebenarnya gini. Jadi, kalau aku lihat kan banyak yang, hampir semuanya mahasiswa. Tapi, aku yakin ada beberapa dari teman-teman yang datang, yang ikut hari ini, itu yang sudah punya pekerjaan part-time ya. Entah itu part-time atau full-time ya. Aku yakin sih. Jadi, ada beberapa teman-teman yang sudah ada kerjaan, ada juga yang masih benar-benar murni mahasiswa ya. Jadi, it's okay. Ini waktunya tepat bagi kalian untuk tahu mengenai startup. Nah, karena apa? Aku tahu mengenai startup itu tahun 2017. Jadi, benar-benar tahu ketika aku join teman-teman aku di Invitan. Nah, Invitan itu dulu kan awalnya ketika kita mulainya sebagai part-time ya, sebagai proyek sampingan. Aku juga pada saat itu masih full-time, ad director di Lumut Communication. Malamnya, ketika udah selesai ngantor, pulang, baru kerjaan Invita itu. Jadi, website desainnya gimana, kemudian logonya gimana, dan sebagainya. Ketika itu, 2017 akhir, kita dapat investor, baru aku keluar dari Lumut Communication untuk full-time di Invita. Jadi, di saat itu aku baru menyadari, waktunya banyak sekali hal-hal mengenai startup ini yang harusnya aku pelajari pas aku masih jadi mahasiswa. Kayaknya setel juga kenapa sekarang itu baru dapat banyak pengalaman dan dapat banyak ilmu mengenai startup. Jadi, bagi kalian yang masih mahasiswa, entah kalian punya rencana untuk kembangin startup kalian sendiri, atau kalian punya rencana mau kerja di startup, kayak ada yang bilang, mungkin ada yang target deh, oh, aku mau dong kerja di Unicorn Company di Jakarta. Misalnya kayak Tokopedia, atau misalnya kayak Shopee, atau apalagi Bukalapak, dan sebagainya. Aku pengen dong bisa kerja di startup yang gede seperti itu. Atau di Gojek, gitu ya, Grab, gitu. Atau ada juga yang, eh, aku pengen dong bisa buat startup sendiri. Nah, yang juga, ya mungkin-mungkin startup itu nanti bisa segede Unicorn itu juga. Jadi, apapun itu, fisikanya ke depannya, pengetahuan-pengetahuan ini sangat penting sekali, karena ini bisa mengubah mindset kalian secara total, ya. Gimana cara kalian belajar untuk jadi fleksibel sama adaptif di lingkungan kalian. Entah dimanapun yang kalian berada. Jadi, penting banget, gitu. Jadi, ini adalah salah satu pelajaran yang aku nyesel, aku nggak dapat ketika aku kuliah. Jadi, mudah-mudahan setelah mengikuti sesi ini, nggak mengalami penyesalan yang sama dengan aku. Nah, jadi, karena sesi kita sangat singkat sekali hari ini, cuma satu jam aja, tentunya nggak bisa semuanya aku cover hari ini. Jadi, ibaratnya startup ini kan luas sekali. Ketika kemarin di-approach sama panitia dari IMPI, juga aku agak bingung kan, wah, ini mau bawa materi mengenai apa, gitu ya. Karena startup ini luas banget, ya. Nggak bisa semuanya saya cover. Jadi, aku rasa hari ini istilahnya aku membuka jendela aja bagi kalian. Biar kalian bisa ngintim aja lah. Kayaknya, kira-kira startup ini isinya apa sih? Terus, kenapa sih bisa booming? Dan kalau misalnya aku mau buat startup, kira-kira elemen apa aja yang aku butuhkan, gitu. Nah, kalau kalian mau cari tahu lebih lengkap, sebenarnya semua ini sudah ada di Google. Tinggal kalian cari aja, gitu. Cuman kan, ya karena kita sama sekali belum ada pengetahuan, jadi kalau kita mau Google, apa yang mau di Google, gitu ya. Nah, jadi harapan saya setelah ikut sesi ini, kalau kalian mau saya tahu lebih lanjut, bisa cuma di Google aja nanti. Karena semua ini sudah tersedia secara online. Wis, tanpa membuah waktu lagi. Nah, yang pertama, sebelum kita mulai ya, ini aku ada sedikit kuis untuk kalian. Jadi, bisa kalian simpan jawabannya. Kalian jawab sendiri, itu di akhir sesi. Kita bakal bahas lebih lanjut. Jadi, gini, sebenarnya bedanya startup sama online shop apa sih? Coba, teman-teman boleh jawab dulu nanti ya. Boleh di kolom chat atau di mana juga boleh. Jadi, bedanya startup sama online shop apa sih? Kan sama-sama online. Sama-sama pakai teknologi. Terus, bedanya apa? Kalau hari ini saya punya toko baju, terus saya buat Instagramnya ini, saya jual di Instagram. Bisa nggak disebut sebagai startup? Jadi, boleh coba di tes-tes jawab dulu. Kalau bisa, kenapa? Nggak bisa, kenapa? Oke, jadi sambil kita lanjut dulu. Yang pertama, startup itu sebenarnya apa sih? Kenapa bisa populernya? Jadi, dulu itu secara harafia startup ini kan start ya, mulai startup. Jadi, sebenarnya startup ini dipakai untuk mendefinisikan sebuah perusahaan yang baru mulai, yang perlu dirintis. Jadi, ibaratnya perusahaan-perusahaan yang masih di bawah lima tahun, itu namanya startup dulu ya. Tapi, menjak tahun 2000-an, ini kan sudah mulai booming yang namanya website. Website sudah mulai booming. Kemudian, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian beranjak dari yang punya toko offline, pindah ke website, gitu. Nah, jadi, perasaan ini startup memiliki pergeseran. Jadi, yang awalnya hanya sebagai perusahaan yang berjalan di bawah lima tahun, akhirnya jadi startup ini mendefinisikan sebagai perusahaan yang menerapkan inovasi teknologi. Jadi, ini kuncinya. Bukan hanya pakai teknologi, tapi menerapkan inovasi. Nah, dia menggunakan teknologi yang sudah ada, tapi diinovasi ke supaya lebih bagus. Untuk menjalankan core bisnisnya. Dan juga memecahkan masalah. Nah, kalau ada inovasi teknologi, tapi nggak memecahkan masalah, sama aja. Dan satu-satu highlight lagi yang perlu kita ingat adalah, kebanyakan startup ini bersifat disruptif. Artinya, ia mengganggu, atau ibaratnya memecah kondisi yang sudah ada seperti sekarang. Kita anggap, kita bilang nanti-nanti seperti perusahaan OJ Online. Dulu kan teksi, di mana-mana teksi, angkot, dan sebagainya. Kehadiran kendaraan online, transportasi online, ini sifatnya disruptif. Karena apa? Dia mengganggu ketenangan, ketenangan tanda kutip, dari transportasinya yang sudah ada sekarang. Akhirnya orang-orang yang dulunya harus bayar mahal untuk taksi, hanya bayar sepertiga harganya aja untuk transportasi online. Jadi kan sifatnya disruptif. Ada pihak-pihak yang merasa terganggu dan dirugikan. Tapi juga ini teknologi, ya. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan juga. Itulah disruptif. Nah, kemudian ini pengertian startup ya. Wah, ini udah lumayan banyak yang jawab nih. Oke. Nah, kita nanti akan jawab di akseksi ya. Di simper dulu ya. Kalau ada yang mau coba-coba lagi, boleh sih. Ini udah ada dua nih yang coba-coba. Oke. Nah, jadi. Nah, tadi kan kalau di sini kalian sudah, apalah dari kalian mungkin udah ada gambaran juga lah. Oh, yang dibilang startup itu seperti ini ternyata ya. Nah, jadi di sini kita jabarkan lagi. Lebih luas lagi lah sebenarnya startup itu apa gitu. Jadi di sini beberapa aja yang aku highlight. Yang tadi kan inovasi teknologi udah pasti. Kemudian harus bisa membecahkan masalah. Jadi artinya ini. Ini solusi nggak bagi masalah orang gitu. Nah, kalau misalnya aku ambil contohnya kayak Invita lah. Invita itu kan wedding invitation online ya. Dulu kalau misalnya kita mau cetak undangan wedding. Aku kan dulu dipercetakan juga ya. Jadi, kalau misalnya kita mau cetak undangan. Khususnya gimana nih? Semua nama harus udah pas sebelum kita cetak. Artinya apa? Kalau kita udah cetak, salah nama kan bayar lagi kan biaya lagi tuh. Saat cetak, hambatan cetak, serta sarusan dan sebagainya. Jadi, dengan adanya digital invitation, kita kan nggak usah cetak-cetak undangan lagi. Pokoknya sudah ada link ini, kita kasih ke orang. Orang tinggal buka link, udah tahu ini di mana gitu. Karena di akhirnya, kalau kalian cetak undangan, ketika selesai acara kan undangan dibuang juga ya. Akhirnya apa? Ya, nggak bagus untuk environment juga, untuk lingkungan sebenarnya. Jadi, itu memenetakkan masalah ini. Kenapa? Kita membuat sebuah platform baru. Kemudian salahkan orang-orang yang harus cetak, harus ngurusin ini lagi, harus antar-antar ke rumah orang lagi. Berkat adanya ini, tinggal bagi-bagi link aja. Kemudian apa? Inovatif dan destruktif. Dan juga, kebanyakan startup memiliki mobile application. Jadi, aplikasi yang di-install di hati kalian gitu. Nah, tapi di zaman sekarang ini, mobile application ini bukan lagi requirement yang wajib. Karena apa? Kebanyakan dari website kita sekarang ini sudah dibuat mobile friendly ya, kalau istilahnya. Teman-teman di sini kan anak SI semua ya. Anak SI harusnya tahu lah mobile friendly itu apa ya. Jadi, kebanyakan website-nya sekarang ini sudah mobile friendly. Jadi, kalau misalnya kalian install aplikasi, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi ya. Tapi, gambaran besarnya gini. Kalau kita install aplikasi di hati, kalian coba ingat lah. Aplikasi yang kalian nggak pakai tiap hari, pasti nggak kalian install. Atau aplikasi yang kalian cuma sekali pakai aja, itu pasti sekali install, pakai, habis itu udah di-uninstall lagi. Makanya pertimbangan bagi kita juga yang membuat startup ini, kita harus pertimbangkan juga apakah aplikasi ini bakal dipakai atau seterusnya. Nah, kalau misalnya kayak wedding kan cuma sekali wedding aja. Setelah itu kan nggak mungkin dong weddingnya tiap minggu atau tiap tahun ya. Jadi, kalau seperti itu, kita buat aplikasi di website aja. Pokoknya, websitenya kalau bisa membuka dari HP, sudah mobile friendly, yaudah. Sudah mencukupi juga sebenarnya. Kemudian juga startup ini kadang-kadang juga menjalani program-program inkubasi dari investor. Jadi, inkubasi, akcelerator ya. Kalau kalian nanti mau coba tahu nih, kira-kira akcelerator ini atau akcelerator itu apa, Google aja nanti program inkubasi atau akcelerator saat Indonesia. Bakal banyak sekali muncul-muncul ini di Google-nya nanti. Kemudian memiliki growth business. Nah, ini yang paling penting. Jadi, beda dengan kalian buat online shop ya. Alangnya ini kan udah jualan barang, yaudahlah. Kalau bisa nutuk modal, yaudah. Tapi growth business. Artinya, begitu kalian buat startup, kalian harus udah perkirakan, bulan depan, ya, aku bisa dapat revenue atau user berapa kali lipat. Jadi, kalau aku luncurkan produknya hari ini, bulan depan bisa tambah berapa puluh user. Bulan depannya lagi bisa tambah berapa puluh user lagi. Jadi, growth terus. Growth nggak berarti harus berbentuk uang atau revenue ya. Growth bisa berarti dalam bentuk skala user kalian atau skala aplikasi kalian. Jadi, growth ini penting banget. Beda dengan online shop, ya mungkin kita ukurnya cuma per bulan atau per tahun. Growth ini kalau bagi startup ini mingguan. Mingguan atau bahkan bulanan. Jadi, ini cepat banget growthnya. Kalau kalian nggak sanggup untuk membuat perusahaan kalian growth secara cepat, ya artinya kalian belum cukup mental untuk buat startup sebenarnya. Kemudian juga masuk ulasan media. Nah, ini juga penting. Terutama sekarang ini, kalau di Medan udah gampang banget ya. Medan ini termasuk lokasi atau kota yang perkembangan startupnya sudah cukup pesat. Jadi, udah mulai banyak media yang udah menyorot keberadaan startup ini lah. Kira-kira gimana di Medan. Dan kemudian juga startup yang bagus akan masuk jangkauan radar para investor. Jadi, sebelum kalian cari-cari investor ya. Oh, ini aku mau minta ini dong si visi ini ya. Nanti investor nanti ada dibagi dua lagi sih. Jadi, aku mau dong minta investor ini untuk invest ke perusahaan aku supaya startup bisa berkembang dan sebagainya. Nah, tapi sebelum kalian mulai minta invest pun, sebenarnya investor itu udah mulai bisa nangkap. Nah, kira-kira di Medan sekarang ada gak perusahaan-perusahaan atau startup yang bagus? Orang-orang di balik startup ini siapa? Nah, secara background mereka bagus apa enggak? Jadi, mereka sebenarnya udah tahu. Oke. Nah, jadi udah tahu dong ya apa itu startup. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman belum bingung ya. Belum panas otaknya gitu. Nah, jadi udah tahu lah. Oke lah, startup ini, 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 perusahaan yang baru berkembang. Kemudian manfaatnya teknologi, sifatnya destruktif, jadi solusi bagi masalah orang. Nah, jadi kenapa orang mau buat startup? Kenapanya sebenarnya highlight paling penting itu apa? Ada dua hal utama sih yang kayaknya banyak dicari orang dari startup ini. Yang pertama itu uang. Yang kedua itu adalah popularitas. Itu highlight utama gitu. Yang aku sering dengar, aku sering jumpai ya. Jadi, kan kayaknya juga sering-sering lihat lah. Ada tiba-tiba, si A ini ya, buat startup entah apa gitu. Tujuannya apa? Supaya diundang-undang ke seminar gitu. Nah, supaya diundang-undang ke seminar, supaya bisa ikut-ikut jadi pembicara gitu. Padahal kalau kita lihat startupnya, perkembangannya enggak pesat-pesat kali gitu-gitu aja. Jadi, sebenarnya banyak ya alasan orang untuk buat startup. Jadi, salah satunya bisa karena uang. Kita enggak mau nafi ya. Kalau misalnya kita bicara bisnis, perkembangannya harus berbentuk uang. Pada akhirnya harus bisa menghasilkan sebenarnya. Kemudian, ada orang yang mereka itu suka eksperimen. Jadi, kalau ada startup sendiri, ada usaha sendiri, rasanya lebih puas gitu. Jadi, apa yang mereka tuangkan ke dalam, langsung nampak gitu hasilnya gimana. Nah, beda kalau misalnya kalian hari ini kerja jadi karyawan atau gimana, karyawan kan tergantung bosnya. Kalau bosnya itu manajemen yang bagus ya, kalian bisa langsung nampak hasilnya gimana. Tapi kalau misalnya manajemen yang masih konvensional, seberapapun ide yang kita tawarkan, mereka itu cenderung risk, risk, oppression ya. Jadi, cenderung enggak berani ambil resiko gitu. Jadi, kan enggak nampak gitu sebenarnya kita kerjain itu apa aja sih hasilnya gitu. Kemudian, excitement ya. Jadi, kan excited ya. Wah, ini kita baru luncur seminggu, udah nambah nih user-nya 10 orang. Kemudian, bulan depan udah nambah nih 100 orang gitu. Jadi, ada rasa itu. Kemudian, freedom and travel. Jadi, freedom itu kebebasan ya. Artinya, jadi gini, ini sering kesalahan keperlahan. Nanti di akhir sesi, aku bakal kasih beberapa mitos. Jadi, mitos itu anggapan orang yang mengenai startup itu gimana, sama kenyataannya gimana. Ini bakal aku bahas juga. Ownership, udah pasti ya. Jadi, kan punya usaha sendiri, ownership lebih oke gitu. Jadi, apalagi kalau misalnya kalian kerja di startup orang, kita bilang lah misalnya seperti di Tukopedia atau di mana, kadang-kadang juga level tertentu ditawari juga ownershipnya gitu. Mungkin dalam perusahaan dan sebagainya. Otonomi. Jadi, kita punya otoritas sendiri atas pekerjaan kita. Dan juga atas arah perusahaan lah mau kemana. Group multiplier. Karena ini wajib ya. Yang grup ini ya. Jadi, grup multiplier ini begini. Kalau kalian lihat, kalian pernah dong ya dengar cerita awal berdirinya Facebook, awal berdirinya Apple, awal berdirinya Microsoft. itu kan awalnya dari gudang, dari garasi ya. Kemudian ketika mereka udah tumbuh, langsung multiply perkembangannya ya. Jadi, seperti itu juga. Kalau kalian sudah punya produk yang bagus, investor mau invest, wah ini multiplier-nya bisa cepat banget gitu sebenarnya. Kemudian, wearing many hats artinya. Startup ini kan enggak cuma, kalau kalian cuma bisa coding doang, kalian kan perlu cari teman-teman yang bisa jago marketing, jago desain, dan sebagainya. Dan enggak untuk kemungkinan kadang-kadang kita yang harus belajar bidang lain gitu. Jadi, untuk kalian yang suka belajar, untuk kalian yang suka explore, startup ini bisa jadi tempat bagi kalian untuk explore berbagai macam bidang pekerjaan sebenarnya. Jadi, dulu aku di-invita, ya awalnya aja masuk sebagai desain gitu. Akhirnya, dari graphic design, pindah ke UI design. Belajar gimana cara desain UI yang bagus, gimana cara rancang UX yang bagus. Kemudian juga belajar marketing. Marketing, gimana sih bisa tawarin partner, kemudian jaring partner dengan orang, ikut program sana-sini gitu. Jadi, seru banget sebenarnya. Kemudian, passion. Nah, kalau kalian yang punya passion, ini tempat-tempat juga untuk kalian mengembangkan passion kalian sebenarnya. Dan juga self-expression. Jadi, ini kemungkinannya unlimited. Kalian bisa coba berbagai hal di sini, enggak ada kemungkinan tertutup sebenarnya di startup ini. Jadi, ini beberapa alasan kenapa orang-orang buat startup. Mungkin kalian sudah ketemu lah, oh, kayaknya aku termasuk yang salah satu dari sini nih. Nah, jadi, ini apa namanya, beberapa alasan yang umumnya dipakai sama orang, atau umumnya memotivasi orang lain untuk buat startup sebenarnya. Jadi, kalian bisa coba pilah-pilah ya, oh, kira-kira aku masuk yang mana nih ya. Masuk alasan yang mana, kira-kira. Oke, jadi, nah, ini kata-kata yang kutip dari Yanson Kanto. Jadi, beliau ini pendidik Ibar, yang kemarin itu sempat tangani program Seribu Startup juga pas awal muncul di Medan. Nah, jadi, ini fenomena yang sangat-sangat sering dijumpai sebenarnya ya. Jadi, ada orang yang buat startup hanya untuk cari investor. Jadi, mereka buat startup mau mikir nih, aduh, ini gimana sih biar bisa attract investor, biar orang mau invest. Jadi, sebenarnya pola pikirnya balik lagi ke kita. Kita itu sebenarnya buat startup untuk apa sih? Untuk gaya-gayaan, untuk memperkaya diri, atau untuk bisa buat manfaat bagi orang lain. Karena yang dia berdiri, startup yang bisa benar-benar survive adalah startup yang produknya disukai sama orang lain. Nah, jadi, ini bisa jadi hombongan juga bagi teman-teman sekalian. Ini nanti aku akan share slide-nya ya. Ini kok ada yang digasar sih. Jadi, aku bakal share slide-nya ke kalian nanti. Ini ada yang testing apa? Jadi, nanti kalian boleh coba-coba lihat ya, boleh dibaca-baca juga nanti. Nah, jadi, tadi kan udah masuk what ya. Nah, why-nya ini kalau yang enak-enak, oke lah. Oh, nanti kita bisa dapat uang, bisa punya kebebasan, punya otonomi, punya kepemilikan gitu. Nah, why yang paling nggak enaknya, kenapa startup gagal? Dan ini kalian harus prepare diri kalian ya, karena kenyataannya, begitu kalian mulai startup, startup 90%, 99% itu pasti gagal startup pertama kalian. Jadi, ya, mumpung kalian masih muda, masih single, kalau bisa start startup kalian secepat mungkin. Habisin dulu jatuh gagalnya ya, karena kalau kalian udah mulai berkeluarga, atau mulai punya tanggungan, atau usianya juga udah mulai meningkat, udah nggak ada passion itu lagi, itu bakal berat. Karena startup itu bakal gagal. Hampir 99% startup pertama kalian. Nah, jadi, kalau startup statistik ya, di Indonesia ada sekitar 1.500-1.700 perusahaan business atau startup. Nah, dan hanya sekitar 1% aja yang sukses. Nah, jadi, yang sukses ini pun, yakinlah kalian, ini bukan saat pertama mereka. Biasanya orang yang sukses ini, mereka udah pernah buat entah 5-10 startup yang berbeda di sebelumnya gitu. Sampai akhirnya ada satu yang sukses. Nah, jadi, kalau bisa sih, kalian selagi masih muda, eksplor dulu, habisin dulu jatuh gagalnya gitu. Daripada kalian udah tubuh nanti, baru mulai startup, udah nggak ada drive itu lagi gitu sebenarnya. Nah, jadi penyebabnya kenapa startup ini bisa gagal? Yang pertama, produknya tidak solutif atau tidak inovatif. Nah, ada produk, ada ide, tapi nggak dites dulu. Sebenarnya produk ini ada yang butuh nggak? Atau cukup solutif nggak? Cukup inovatif nggak? Untuk susah di market? Kemudian juga tidak produk market fit. Jadi, ini kan pengertiannya gini. Produk kalian, supaya bisa bertahan, aslinya kan ada orang yang butuh. Banyak, ini termasuk kalian yang buat skripsi, nanti kalian boleh coba reflect ya, ngaca sama skripsi kalian sendiri ya. Ini kenyataannya pas, ini udah fenomena ketika aku masih jadi mahasiswa sih. Jadi, banyak yang buat skripsi itu gini, aku buat skripsi supaya diterima dosen aja. Pada akhirnya, skripsi kalian itu nggak ada yang butuh. Kalau kalian tahu dari perusahaan, perusahaan nggak butuh skripsi kalian pun sebenarnya. Karena, oke lah, ini bagannya, DFD-nya semuanya keren. Tapi, nggak ada masalah yang dipecahkan dari skripsi itu, malah nambah masalah yang ada skripsi kalian. Aku ini kemarin lihat banyak program-program temanku, kalau aku lihat programnya, ini kalau aku jadi perusahaan, ya kalau aku terapkan, tambah masalah di perusahaan aku sebenarnya. Jadi, nggak solutif. Itu juga yang akhirnya berdapat ke startup kita. Jadi, banyak salah seperti itu. Mereka bawa produk dulu, baru cari marketnya siapa. Oh, ini aku udah ada produknya nih. Bisa masuk ke pelanggan yang mana ya kira-kira ya. Nah, itu udah jalan yang salah. Yang betul itu adalah, kalian berangkat dari masalah dulu, dari orangnya dulu. Oh, ini di sini ada sekumpulan, kita bilang ada sekumpulan orang-orang yang mau married, yang melangsungkan wedding tiap tahunnya di Indonesia. Terus, dari mereka ini ada masalah apa sih yang dihadapi tiap tahunnya? Oh, masalahnya karena undangan ya, mesti cetak-cetak undangan. Kemudian, undangan ini kan jadi waste untuk, apa ya, jadi limbah bagi lingkungan juga. Karena kan setelah undangan kan dibuang gitu. Jadi, berangkat dari masalahnya dulu. Ketika sudah ada masalah, nah, kalian baru lihat kira-kira ini masalah, ini customer. Nah, untuk menjembatani dua ini, kalian bisa bangun jembatan seperti apa gitu. Nah, di sana baru produk kalian bisa benar-benar efektif. Nah, jadi, pas itu kalian baru-baru tes lagi, kira-kira kalau aku luncurkan, kira-kira ada yang pakai nanti, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian, oke, udah ada pertanyaan nih. Oke, nanti sekarang kita jawab ya. Oh iya, teman-teman yang buat apa yang butuh nanya dan sebagainya, kalau bisa takut lupa, boleh juga di-chat ya, seperti Christina ini. Jadi, nanti setelah sesi ini kan ada saya jawab di selingannya ya. Bisa sambil aku jawab juga nanti. Dan yang terakhir itu adalah tidak punya mindset pengembangan. Jadi, ini namanya growth mindset. Nah, growth mindset ini penting banget gitu. Nah, jadi, ini udah QA-nya juga ya. Nah, jadi growth mindset ini penting banget. Kalian harus siap-siap untuk... Ini siapa nih Aldo? Sabar ya, nak ya. Nantilah habis-sisi ini baru kita share bahannya. Udah gak sabar kali kayaknya. Tell ya, kita enjoy dulu, belajar dulu coy. Jadi, tidak punya mindset pengembangan. Jadi, kalau misalnya kita buat startup, harus siap-siap untuk belajar terus. Karena kalau kalian buat startup, kalian harus mempelajari berbagai bidang yang berbeda. Nah, kadang-kadang ada orang yang dia males belajar. Nah, itulah yang parah. Janganlah belajar soal startup ya. Kutanya aja lah, makanya yang hadir di sini. Berapa dari kalian yang kalau lihat artikel bahasa Inggris males baca? Itu udah paling fatal. Nah, itu dulu. Kita ketawa kan. Jadi, itulah itu yang paling parah sih. Jadi, kalau kalian mau cari tahu mengenai startup ya, artikel bahasa Indonesia itu minim banget, saudara-saudara. Nah, kalau kalian mau buat startup yang bagus, saya sarankan langkah pertama adalah rajin-rajin belajar bahasa Inggris dulu. Itu yang paling pertama. Teman-temanku banyak yang udah terjun ke startup, baru menyesal gitu. Waduh, bahasa Inggris aku parah bener ya kan. Pada saat itu mereka baru sadar. Mau cari, mau riset, bahasa Inggris terhalang ya. Artinya apa? Mau baca satu artikel aja, mesti lihat kamu seratus kali ribet-ribetnya. Nah, jadi bagi kalian yang masih punya apa ya, ruang untuk berkembang, belajarlah bahasa Inggris yang rajin ya. Bisa lihat video, bisa lihat lagu, film, dan sebagainya. Itu penting banget sih. Oke, Q&A. Oke, nah jadi... Oke, setara sama online shop, ini sambil apa ya. Oke, nanti setara online shop, kita simpan dulu ya. Kita akan jawab di akhir tes. Tapi kayaknya udah mulai banyak yang bener sih ini. Oke, nah, 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 oke, kita jawab pertanyaan dari Kristina dulu ya. Kristina, Bu, saya mau tanya, kalau misalnya kita gagal menjalani usaha startup, apakah masih bisa memperbaikinnya keberhasil? Nah, jadi, gini, gagal tuh ada dua jalannya. Pertama gini, kalau gagal, kamu lihat dulu kenapa startup kamu gagal. Kalau startupnya gagal karena-gara yang pakai, bagusan kamu pivot. Pivot itu artinya apa? Cari ide yang lain. Jadi, kalau misalnya kita buat startup ini, harus siap-sedia, selalu punya ide, apa ya, harus bisa spot opportunity. Harus bisa lihat terus kira-kira trend di masyarakat itu apa sih. Nanti kita bakal bahas di ini, di how-nya. Nah, jadi, harus lihat terus. Kalau misalnya gagal karena gak ada yang pakai, pindah aja, say. Langsung cari ide yang lain aja. Jangan setelah di ide itu terus. Kalau misalnya masih ada jalan, kamu harus bisa tes secepatnya. Kalau bisa dalam satu minggu, kamu udah tahu caranya nih. Gimana kita bisa tes ide ini, ada gak orang yang butuh dalam waktu seminggu, jangan kelamaan. Kalau seminggu udah gak bisa, sebulan gak bisa, langsung move on ke ide yang lain. Jadi, waktu itu jalan terus soalnya. Kemudian, nanti kalau kalian penasaran ya, boleh coba, ini aku coba stop sharing dulu. Ini aku langsung Google ya. Jadi, kalian boleh coba Google yang namanya Startup Sprint. Nah, jadi ini banyak banget ya. Nah, ini how to run sprint for small startup. Jadi, di sini banyak banget sih orang-orang yang udah kasih ide-ide ya. Gimana cara pengembangan startup startup atau validasi ide yang cepat. Atau kalian boleh coba lah. Google aja validasi ide startup. Jadi, sebenarnya Google itu teman kalian yang paling berharga gitu sebenarnya. Kok kalian udah bangun startup ini. Gak ada lagi orang yang kasih tau kalian, swap-swapin kalian, yang harus membaca ini, bisa itu gitu. Nah, cara jadi validasi startup. adanya banyak banget. Tinggal, kaliannya lagi lah, kalian mau bahasa apa enggak gitu sebenarnya. Nah, kemudian, oke, baru startup adalah perusahaan yang baru di nanti. Oke, oke, mudah-mudahan bantu ya, Christina ya. Nanti boleh, apalah open mic atau gimana nanti kalau ada yang kurang jelas. Terus, Kairul, ini sebagaimana kalau startup itu gak ada investornya. Nah, ini yang paling menarik. Jadi, startup itu gak mesti ada investor. Sudah banyak startup di luar negeri yang mereka kekeh gitu ya. Mereka benar-benar keras kepala. Pokoknya, aku mau survive tanpa ada investor yang masuk. Bahkan ada startup, punya temanku itu, udah profitable. tapi begitu ditawarkan sama investor, aku mau invest dong ke startup kalian, dia gak mau. Karena apa? mungkin dia ada reason sendiri lah. Kalau misalnya kalian sudah punya investor, ya kan kalian udah kerja-kerja sama waktu ya. Udah ada targetnya tuh. Nah, kira-kira tahun depan bisa berapa X profit dari yang hari ini. Jadi, kalau kita udah ada investor, biasanya udah ada stopwatch-nya, udah ada hitung mundurnya biasanya. Nah, jadi, gak mesti ada investor. Kalau kamu pede dengan startup kamu, dengan produk kamu ya, jalankan aja. Asal produknya itu, kalau misalnya memang profitable, memang disukai sama orang, gak ada investor pun, kalian udah bisa survive sebenarnya. Jadi, gak mesti ada investor juga sebenarnya. Ini boleh cari juga sih nanti ya, di Google ya. Misalnya, popular, atau misalnya, fast, growing, kembali lagi ya, bahasa Inggris coy, bahasa Inggris. cobalah dipelajari dulu ya. Fast growing startup without investment. Nah, ini, kan banyak nih. Tips for growing your startup with no outside funding. Growing startup without funding. Nah, ini udah banyak nih. Ada beberapa startup yang udah cukup terkenal di Silicon Valley sana ya, tanpa investor. Itu startup memang secara metrik, secara revenue mereka udah jor-joran tuh. Udah ada profit terus setahunnya gitu sebenarnya. Jadi, balik ke yang pertama tadi. Pokoknya produk kalian inovatif dulu dan ada orang yang mau pakai produk kalian. Itu yang penting. Oke, jadi, aku cut dulu sampai sini ya. Nanti kita bakal jawab lagi. Teman-teman yang host, nanti kalau aku ada yang kelewatan, pertanyaannya boleh bantu di faring juga ya. Tapi aku coba sebisa mungkin untuk ikutin. Oke, jadi balik lagi ya. Karena kita waktunya sangat singkat sekali, saudara-saudara. Nah, balik ke how-nya lagi. Nah, jadi, wah ini pening kelihatan. Gak usah di apa dulu ya. Dipeningkan dulu ini apa ini? Ijo-injo ini. Siapa pening yang tolik-tolik ini? nah, se-15 hal. Ini gimana cara hilangin ya ini? Ada yang tahu gimana caranya? Nah, udah, yuk. Nah, 15 hal yang diperlukan dalam bangun startup. Ini yang terakhir ya. Jadi, tadi kan ada what, ada why, ada how ya. What itu, startup itu apa, pengertiannya apa, yang masuk kategori startup itu apa-apa aja. Kemudian, di why itu, kita tahu, kira-kira kenapa sih orang mau bangun startup. Kemudian, kenapa sih startup itu banyak yang gagal. Hampir 99% yang gagal gitu ya. Kenapa? Apa penyebabnya gitu? Jadi, tadi udah dibahas ya, tiga alasan utama yang buat startup itu gagal. Nah, kemudian di sini kita baru, kira-kira tahu nih, jadi kira-kira, kalau aku sudah siap mental ya, nah, aku sudah siap mental, aku mau terjun ke bidang startup ini, apa kira-kira yang perlu, yang diperlukan untuk bangun startup. Jadi, hampir semua dari ini, 15 ini, aku masukkan aja, kalian baca aja pelan-pelan nanti ya. Cuma, aku mau highlight itu adalah, hampir semua dari sini, itu berhubungan dengan mindset. Dengan pikir kalian. Nah, jadi, mungkin funding, will do the part ya, funding itu ada bagiannya, dan network dan sebagainya, ada bagiannya. Cuma, di sini, akar dari segala masalah ini adalah mindset. Nah, begitu mindset kalian sudah fix, sudah, nggak apa ya, sudah susah diubah, itu udah susah untuk buat startup sebenarnya. Jadi, beberapa mindset itu kayak gini, dream big, tapi start-upnya dari small. Makanya startup itu, kalau kalian lihat, orang yang buat startup, jarang ada yang begitu, mulai langsung 10 orang. gitu. Jadi, idealnya itu tiga orang, ada yang bahkan satu atau dua orang aja udah bisa mulai. Yang pertama itu, dream big, start small, kemudian work to learn. Jadi, kita mulai, jangan cari uang dulu, tapi kita mulai startup, supaya apa? Supaya bisa belajar. Nah, kalau kalian gagal pun, kalian cepat move on. Karena apa? Karena kalian pengen belajar, pengen belajar lebih lanjut lagi gitu. Tips aku juga gini, mumpung di Medan sudah mulai booming yang namanya startup, sudah mulai ada berbagai komunitas, berbagai co-working space yang tawarin program-program startup. Boleh kalian coba lirik ya, komunitas startup di kota kalian masing-masing. Jadi, di sini, kalian juga komunitas, kalian bisa banyak keuntungan, bisa ketemu sama orang lain, bisa belajar, bisa tukar ide, bisa lihat trend-trend startup seperti apa sekarang ini. Kemudian, location juga penting. Ya, aku tahu memang sekarang ini udah jaman online, udah jaman, ini APSDD ya, terutama ya, semuanya pada di rumah. Tapi, ya, nggak butuh kemungkinan ya, sebenarnya location-nya penting juga. Kalau hari ini, aku ibaratnya tinggalnya itu masih di kota yang terpencil ya, di ujung sumba sana ya, dengan internet yang kurang memadai, nggak yakin juga aku bisa mulai startup seperti sekarang ini. Jadi, location juga penting. Nah, kalau untuk kalian sekarang yang hadir di hari ini, aku yakin kalian sudah punya advantage ya, sudah punya kelebihan dari segi lokasi. Karena kan kita di bedan semua hari ini. Jadi, ini udah apa ya, kesempatan kalian lah sebenarnya. Kemudian, identify good and bad ideas early. Ya, kayak yang tadi ya, yang ditanya sama Christina. Kalau misalnya memang nggak jalan idemu, coba validasi dengan cepat gitu. Nah, cara validasi ide gimana? Ya, kayak tadi, yang di Google tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada ide, langsung dites dulu, jangan dibawa salamnya dulu, dites dulu. Ada nggak yang mau pakai barang ini gitu. Jadi, kalau bisa secepat mungkin divalidasi. Kemudian, saya tahu mengenai trend dan market. Nah, think like an athlete. ini yang paling penting. Begitu kalian mulai startup, langsung pikirin misi besarnya gimana. Karena ketika kalian mau cari investor, investor itu bukan orang yang bodoh ya. Jadi, mereka itu mau tahu, kira-kira kalian sanggup nggak, kalau dikasih uang segitu, kalian sanggup kerjain nggak gitu. Karena banyak, banyak banget ya, founder di luar sana, yang banyak bullshit-nya. Ini aku langsung ngomong secara terus-terang aja ya. Banyak founder di luar sana yang kebanyakan bullshit. Nah, ketika ditanya, oh, misi karena gimana? Oh, aku nanti kita bisa skill up ya berapa ratus persen dalam lima tahun gitu. Padahal rencana kerja mereka nggak ada gitu. Nah, kalau mereka disuruh detail kan, kira-kira tahapan kamu tahun pertama mau ngapain, tahun kedua mau ngapain, tahun kelima mau ngapain. Itu nggak ada rencana kerjanya. Jadi, kalau bisa pelajari gimana cara bangun bisnis model yang bagus. Gimana cara kalian define misi kalian yang bagus gitu. Kemudian prepare to fill. 95% startup itu gagal di tahun awal. Jadi, prepare to fill. Jadi, kalau misalnya kalian harus gagal, kalian langsung pelajari. Jadi, begitu ada yang gagal, langsung dipelajari. Kira-kira, apa sih yang salah dari startup aku yang kemarin itu? Kalau aku bisa ubah, hal apa yang aku bakal ubah? Itu penting banget gitu. Nah, kita di design agency juga punya message seperti ini ya. Begitu ada projek yang gagal, ada klien yang keluar, langsung kita pelajari kira-kira di klien sebelumnya itu, apa sih yang buat mereka gagal? Kemudian, apa yang buat mereka putus kontrak sama kita? Jadi, ini penting banget dianalisa. Kemudian, nah, ini yang penting-penting. Find the right co-founders. Jadi, ini sedikit bocoran ya, untuk kalian ya. Ini aku kemarin dapatnya setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang startup juga. Ketika investor itu, cari startup yang mau diinvest, mereka enggak lihat ide kalian lulus apa enggak sebenarnya. Ide mungkin oke. Ide mungkin dilihat, tapi yang paling penting itu adalah di co-founders-nya, di orang-orang yang jadi team member kalian. Itu penting banget. Jadi, ini sedikit bocoran ya, dulu pernah ada salah satu investor yang, dia ketemu satu startup ini ya, ini cerita sedikit. Jadi, dia ketemu satu startup ini. Secara ide bagus banget. Ide bagus banget. Kemudian, foundernya ini, CEO-nya ini pinter banget. Jadi, kayak, meyakinkan banget. Nah, kemudian planning mereka udah ada. Financial mereka bagus banget. Rapi banget ya diatur. Pokoknya udah mantap banget. Terus. Investor ini kan ada team yang mereka itu ngereset soal founder-founder startup ini. Jadi, kalian ini, kalau kalian minta funding, minta funding sama investor, mereka tuh bakal cari tahu background kalian itu seperti apa. Jadi, di antara founder ini, kalau gak salah ada tiga atau empat founder. Ada satu founder, yang dulunya itu, dia pernah terlibat di money game. Money game tau dong ya. Money game itu kayak, apa, skema piramid itu. Kalau aku undang orang ini, nanti dia dapat, plus sekian ke aku, gitu-gitulah money game ya. Nah, salah satu di antara founder ini, pernah terlibat itu di masa lalu dia. Cuma sekarang gak ada lagi. Tapi dia pernah terlibat di itu. Nah, begitu ketah investernya tahu mengenai itu, langsung gak jadi, batal investernya. Jadi, ingat, hati-hati sama langkah kalian. Karena apa? Jejak digital itu gak bisa dihapus. Kalau kalian udah pernah terlibat dengan hal itu ya, money game, atau kita bilang lah, poker dan sebagainya, data kalian tuh sudah lengkap di sana, di dunia online yang gak bisa dihapus lagi. Jadi, find the right co-founder. Kalau kalian mau cari co-founder, juga cari co-founder yang benar-benar bagus. Yang clean lah, historinya gitu. Yang gak ada, pernah terlibat dengan bisnisnya macam-macam. MLM dan sebagainya ya. Kalau bisa, hindari gitu. Nah, kemudian, kita bisa coba risk investment yang pertama, bisa coba bootstrap, bootstrap artinya itu kita pakai uang sendiri untuk funding startup. Jadi, dulu kita invita, ketika masih part-time ya bootstrap dulu. Jadi, kita buy hosting sendiri. Kalau kita mau cetak fire, pakai uang sendiri gitu-gitulah. kemudian, kemudian, company culture. Jadi, ini culture balik ke manusianya lagi sebenarnya sih. Kemudian, prepare to become a manager. Nah, kemudian cari FSO sama mentor yang kira-kira bisa bantu kita. Nah, FSO sama mentor gak berarti harus cari orangnya secara fisik ya. Di jama sekarang ini, FSO kita apa? Google. Ya, simple ya. Jadi, FSO kita siapa? Dari page, cepat dari Facebook ya. Kalian tinggal baca aja biografi dia, tinggal baca aja buku dia. Jadi, FSO sama mentor, bisa kalian temui di mana aja. YouTube sekarang kan udah banyak video-video. Nah, di channel kalian cari mentor kalian sebenarnya. Kemudian, be ready for constant change. Jadi, perubahan startup itu hampir terjadi setiap minggunya. Jadi, harus cepat, cepat beradaptasi. Work hard, dan be nice to people. Karena, ingat ya saudara-saudara, roda di saat ini cepat banget putarnya. Hari ini, mungkin startup kalian yang paling top, yang paling populer ya. Bulan depan, bakal ada startup lain yang lebih populer lagi. Jadi, roda itu cepat banget buat putar. Nah, kalau bisa, tetap be nice kepada orang-orang di lingkungan ini. Karena ya, kita gak tau kan kapan saat kita bakal putar ke bawah gitu sebenarnya. Itu sedikit apa. Sama yang paling penting inilah. Ini yang paling di highlight. Jadi, growth mindset. Artinya, kalau kalian harus gagal, kalian kalau bisa gagalnya cepat. kemudian, setiap kali kalian gagal, kalian pelajari apa yang buat kalian gagal. Apa kira-kira yang bisa aku serapkan di startup yang berikutnya gitu sebenarnya. Nah, jadi, ini sebelum masuk ke sini, kayaknya aku jawab sedikit pertanyaan dulu. Tempat ya. Bolehlah dulu ya. sebentar ya. Oke, tapi, oh, ini kayaknya banyak yang hantar-hantar mirip ya. Nanti aku jawab sekalian aja lah ya di akhir ya. Oke. Nah, jadi, start startup. Nah, jadi ini sedikit contekan ya. teman-teman mulai cari ini di luar sana banyak banget versinya. Ini aku cari yang kira-kira versinya paling gampang lah sebentar ya. Nah, cara mulai startup gimana? Yang pertama itu, build MVP dulu. Nah, MVP itu apa? Ayo kita Google aja ya. Biar lebih gampang. Oke, jadi MVP itu ya. Nah, ini ya. Kalau kalian Google, minimum viable product. Nah, jadi MVP itu adalah gini. Kalau misalnya, aku cerita langsung studi kasusnya aja lah ya. Jadi, nah ini ada yang lucu nih. Jadi gini, dulu kan kita mau buat yang namanya undangan digital. Ya, di Invita. Nah, jadi Invita itu gimana pas kita buat dulu? Ketika kita buat undangan digital, enggak, ini aku kasih lihat lah ya. Ntar dari video. Jadi, bentuknya itu enggak langsung seperti sekarang ini, website ini. Enggak langsung bisa pilih template, terus kita custom gitu-gitu. Enggak. Jadi, dulu itu caranya gimana? Memang konsep itu seperti ini. Ya, perjalanannya adalah, orang begitu klik ini, langsung bisa coba tema ini, langsung bisa ganti-ganti gambar, udah langsung bisa dipakai, di-share gitu. Cuman, cara kita dulu enggak seperti ini. Kita mau cari tahu dulu kan. Yang pertama itu, kalau kita punya ide seperti ini, ada enggak orang yang mau pakai? Itu dulu. Jadi, ketika kalian punya ide, pastikan dulu, ada apa enggak orang yang mau pakai. Nah, cara kita pastikannya gimana? Kita buat secara manual dulu. Jadi, kita cari dulu, kira-kira siapa sih yang mau buat event, atau buat ada wedding bulan depan misalnya. Kita tawarin. Nah, Cik, kalau misalnya kita ada ide seperti ini, ini kita sebenarnya coba ya dari kenalan temanku sih. Nah, kalau kita ada ide seperti ini, nanti Cik bisa loh, share undangannya pakai link aja. Jadi, enggak usah kirim-kirim undangan fisik lagi Cik. Jadi, ini ide kita kayak gini. Kalau mau coba kita buatin. Jadi, pada saat itu kita buatin, kita coding, kayak dari template ini di website. Jadi, kita buatin dari awal semua. Jadi, enggak ada custom seperti ini. Nah, tujuannya apa? Kita mau tahu dulu, ada enggak orang yang suka undangan versi online. Nah, itu dulu. Jadi, awalnya kita buat custom, langsung pakai tema WordPress. Jadi, kita udah buat, kita kirim linknya ke dia. Jadi, kemudian singkatannya ya udah pakai bitly aja. Kalau sekarang gampang. Kalau misalnya kalian buat undangan ini, kalian bisa custom disini langsung www.invita.id slash nama pasangannya siapa gitu. Jadi, dulu kita custom pakai bitly aja dulu. Ternyata, setelah kita pakai cara manual itu ada, banyak orang yang mau pakai. Jadi, kan udah terverifikasi ya. Ternyata ada pelanggannya, ada marketnya. Nah, setelah kalian tahu ada marketnya, baru kalian pelan-pelan iterasi. nanti bulan depan, kita bisa buat apa sih untuk supaya lebih bagus lagi fiturnya? Nah, bulan depan bisa tambahin apa lagi? Jadi, pelan-pelan ditambahin terus. Sampai jadi seperti ini. Nah, jadi, cara singkat seperti ini. Ini penjelasannya ya. Jadi, nah ini MVP. Jadi, kan tujuannya apa? Kita mobil-mobil. Mobil itu adalah sarana pengangkutan yang memindahkan kita dari titik A sampai titik B. Ya kan? Itu kan definisinya kan? Jadi, alat pengangkutan untuk kalian berpindah dari titik A sampai titik B. Nah, jadi, mobil yang versi kompleks ini, kita sederhanakan sampai bisa jalan dulu versi ini. Nah, cuman ingat, kalian sederhanakan harus bisa jalan. Kalau kalian sederhanakan tingkat rodanya doang, itu nggak bisa jalan nih. Nah, ini bukan MVP. Nah, jadi kalian sederhanakan sampai dia bisa jalan. Oh, ternyata terbukti nih, ada nih orang yang mau travel dari tempat A ke tempat B. Nah, pelan-pelan baru ditambahin, tambahin ini gagangnya, baru tambahin jadi sepeda, tambahin jadi sepeda motor, baru pelan-pelan jadi ini gitu. Nah, jadi itulah sedikit pengetahuan mengenai MVP. Nah, kemudian juga market di app to acquire user. Nah, kalau misalnya sudah ada MVP-nya kayak tadi ya, kita buatnya pakai WordPress dulu awalnya. Oh, ternyata ada orang nih yang mau pakai. Nah, kita baru coba tawarin ke orang-orang lain lagi. Nah, market di app. Kemudian setelah udah ada ini, baru kita coba pasang Google Ads-nya dan sebagainya. Jadi, supaya tahu dulu kira-kira siapa-siapa aja mau pakai ini. Kita cari user dulu. Kemudian gather, measure, dan analyze data. Ini datanya penting banget. Jadi, coba dikumpulin datanya ya. Kalau misalnya di aplikasi kan gampang ya, kalau di website ya. Jadi, kita bisa tahu nih, kira-kira trafiknya dari mana-mana aja. Nah, baru nih, buat business plan dan pitch deck. Pitch deck itu yang seperti, yang kira-kira seperti inilah. Kalau misalnya kita punya startup, kita jelasin di pitch deck ya, kira-kira startup kita itu apa, kita itu bangun apa, dan caranya seperti apa, kemudian business plan-nya bagaimana. Nah, kemudian cari funding, dan kemudian build, measure, and learn. Nah, jadi, bicara soal funding. Nanti kalian boleh cari tahu ya, di Google ini, sebenarnya funding itu, dia ada dua tipe ya. Jadi, boleh cari tahu ya, funding type. Jadi, banyak ya. Jadi, yang paling populer di Indonesia itu kan dua sebenarnya, startup ya. Jadi, ada seris A, B, yang cloud funding, ada yang loans. Jadi, ada yang namanya funding dari angel investor, sama ada yang namanya funding dari VC atau venture capital. Nah, jadi, kalau angel investor itu kan, angel investor itu juga sama seperti venture capital, cuman angel investor itu biasanya perorangan dia. Jadi, perorangan bisa PC juga. Tapi, mereka itu fokusnya adalah ke pengembangan startup ini. Nah, kalau misalnya, saya yang jadi investor, saya investasi ke startup ini. Fokus saya adalah saya mau ngajarin startup ini. Biasanya sih, startup yang seperti kalian ini, kalau kalian mau mulai ya, kalau produk kalian sudah bagus, sudah ada usernya, kalian cari angel investor dulu. Nah, mereka bakal ngajarin kalian, kira-kira fondasi untuk bangun bisnis yang bagus itu gimana sih? Kemudian, gimana caranya kalian setup PT, gimana kalian caranya setup company kalian. Diajarin sama angel investor ini. Ketika kalian sudah ready, sudah dirinya produknya sudah matang nih produknya ya. Usernya mungkin sudah ada puluhan ribu. Nah, kalian baru ready cari yang namanya venture capital. Nah, venture capital, perusahaannya lebih ke badan, lebih ke perusahaan, tapi mereka sudah ada apa ya, sudah ada milestone-nya. Kalau misalnya, saya injek ke kalian, misalnya berapa ratus juta, mereka sudah ada milestone-nya. Jadi, tahun depan kalian sudah harus bisa balikin berapa persen gitu. Jadi, di sini lebih ketat peraturannya. Nah, jadi, kalian boleh cari saya tahu lagi lebih lanjut nanti gimana. Nah, jadi, sebelum kalian cari startup, cari investor, ini adalah hal yang perlu kalian ketahui dulu. Pastikan, produk kalian bagus, kemudian model bisnis bagus, model bisnis termasuk juga founder kalian ya. Jadi, founder ke foundernya bagus, semuanya backgroundnya bagus, bersih. Kemudian, agro-model bisnis kalian ya, agro-bisnis kalian bagus, dan ini yang paling penting, ada penggunanya. Nah, kalau ada yang kurang di antara tiga ini, hold dulu, coba kalian pelan-pelan perbaiki dulu, sebelum saya investor. Karena kalau tiga ini ada yang nggak ada, itu biasanya sudah diri, saya ingin investor gitu. Oke, jadi ini mitos-mitos mengenai startup. Ini ada di-highlight aja. Nah, mitosnya itu, yang pertama, jam kerja bebas ya, tapi kenyataannya nggak. Karena kalau kalian sudah punya startup, kalian itu nggak terikat sama jam 9.5 lagi. Bisa aja kalian kerjanya dari pagi sampai malam gitu. Karena fokus kalian bukan lagi di jam kerja, tapi adalah di perkembangan startup kalian. Nah, kalau misalnya kalian startup itu bisa kembang cepat, bulan depan udah bisa tambah 100 pengguna, ya kalian harus jor-joran gitu. Nah, kemudian, nah, founder atau co-founder harus bisa ngoding. Ini nggak juga. Nah, jadi, kita perlu tahu, kira-kira coding itu gimana, gimana basic-nya. Tapi, kita bisa aja hire tim yang paham IT. Jadi, kita nggak harus mesti coding sendiri sebenarnya. Kemudian, nah, ini ide-ide yang paling penting. Tapi, pada hasilnya adalah, ide kalian bagus, efekusnya nggak bagus, sama aja. Nah, atau nggak, idenya bagus, ya. Foundernya berantem terus. Nah, itu udah parah biasanya. Nah, kemudian ada yang bilang, oh, itu kan simple, nggak ada birokrasi. Ya, kita kerja juga pakai kaos, gitu ya. nggak pakai baju formal, gitu. Kenyataannya, startup itu cuma ada birokrasinya. Jadi, anggota inti startup itu, misalnya, namanya co-founder sama co-founder. Nah, kalau misalnya startupnya sudah berkembang, sudah ada bentuknya yang lebih konkret, ya, yang udah piti dan sebagainya, itu udah baru nanti nampak yang namanya sebuah organisasi di dalamnya. Nah, jadi, kemudian ada yang bilang, oh, kalau aku kerja di startup, jenis karirnya nggak jelas, gitu. Nah, jadi, tergantung juga. Nah, ukuran sama jumlah startup, jumlah karyawan di startup itu kan relatif lebih singkat, lebih-lebih sedikit, Karena startup ini kan dia mesti agile. Agile itu artinya dia mesti lincah, gitu. Nah, makanya startup ini, biasanya kalau misalnya mereka itu, pengembangannya belum status investment kayak seris A, seris B, dan sebagainya, itu biasanya mereka menekan jumlah karyawannya supaya sedikit. Artinya apa? Kalau misalnya perlu berpindah bagian, atau perlu pivot, lebih gampang kita aturnya, gitu, sebenarnya. Nah, kemudian ya, tergantung kinerja kita lagi, kalau misalnya kinerja bagus, ketika startupnya berkembang, ini, ya, aku bisa bilang cukup bagus jenis karirnya, gitu, sebenarnya. Kemudian ya, ini hanya fokus pada dana aja. Jadi kan ada yang bilang, oh ini startup kan cuma untuk cari seris aja, pendanaan aja, gitu ya. Nah, jadi ya sebenarnya, itu salah satu model bisnisnya. Tapi, tetap fokusnya mereka adalah ke inovasi pelanggannya sebenarnya. Nah, kemudian, nah, karyawannya cuma main aja kerjanya. Kalau kalian lihat di kantor Gojek kan, ada yang bilang, oh kantor Gojek kan itu, sampai ada kayak time zone sendiri di dalamnya ya. Nah, ya, balik lagi. Setelah itu kan dia fokusnya adalah kepada deadline mereka, pencapaian mereka. Jadi, kalau misalnya perusahaan sediakan fasilitas, ya kayak, ada gymnya, ada tempat lainnya, itu kan salah satu, apa ya, pendukung aja supaya karyawannya semangat gitu sebenarnya. Nah, kemudian, pemasarannya harus masif, ya. Nah, kemarin kalau kalian lihat di Shopee, di Tokopedia kan berjoran ya, sampai undang artis-artis K-pop gitu ya. Nah, jadi, pemasaran di startup itu, sebenarnya mereka itu punya strategi yang pinter. Jadi, startup itu hampir semuanya punya yang namanya konten strategi, marketing strategi, dan juga measurement strategi. Jadi, ini strategi mereka sudah cukup pinter. Makanya, begitu mereka punya dana, mereka tahu, gimana caranya aku suntik supaya memang efektif dana itu. Nah, baru ini, oh, karena kecil, susah lah, mustahil gitu, startup mendapatkan, startup dapat melayari permintaan dalam jubah besar. Nah, jadi, balik lagi ke perubahan kita. Kalau bisa teknologinya ini bagus ya, ya, bisa aja gitu, startupnya kecil, cuman bisa menghandle perusahaan yang banyak gitu. Kemudian juga banyak waktu luang. Nah, ini kan, balik ke tadi lagi ya, jadi kan ada yang bilang, karena deskupnya agak formal ya, bisa casual gitu, kayaknya enak lah nih banyak waktu luangnya, terus kan nggak ada jam kerja gitu. Nah, jadi balik ke tadi lagi, sebenarnya, startup ini deadline-nya lumayan padat. Ya, jadi deadline bagi diri sendiri, cuma bagi tim kita gitu sebenarnya. Oke, jadi ini aja mitos-mitosnya. Oke, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Kayaknya udah mulai banyak ini. Iya, disini dari Rory ya, Rory Pinen. Pertanyaannya adalah, sebelum mengikuti tahap WhatsApp, apakah penting untuk membuat hak cipta atau hak patent terhadap ide ataupun prototip yang akan diikutkan dalam workshop tersebut. Workshop, workshopnya masalah gimana tuh? Rory, bisa ini nggak? Bisa jelasin licet lagi nggak? Kira-kira workshopnya maksudnya workshop apa tuh? Atau mau dari mic aja boleh, Rory? Atau permain aja. Jangan malu-malu. Silahkan, Rory. misalnya mau ikuti lalu gimana-gimana? Misalnya itu kan ada organisasi misalnya One Thousand Digital itu kan ada event untuk mengembangkan startupnya gitu. Jadi, pas mau mencari investor kan ada tahap workshop apa itu penting menaruh ciptanya gitu. Maksudnya gimana tuh? Yang kayak program inkubasi gitu maksudnya ya? Iya, Bu. Kayak ngikuti tahap workshop gitu kan pameran gimana ya? Yang pernah kamu tahu maksudnya gimana tuh kira-kira? Biar aku bisa tahu kan gambarannya gimana. mungkin ini aja lah ya. Kalau misalnya aku bantu aja lah ya. Jadi, mungkin yang dimasuk Rory itu kayak misalnya program Seribu Startup. Iya kan? Seribu Startup atau misalnya program inkubasi dari perusahaan dari inkubator Jakarta gitu mungkin ya. Jadi, kalau Seribu Startup kebetulan aku pernah jadi pesatanya juga dulu ketika masih diinvita ya. Seribu Startup itu kan dia bimbing ya dari kalian yang sama sekali gak punya ide, gak punya tim, kalian masuk ke sana, dipertemukan dengan berbagai orang-orang yang juga punya visi gitu. Jadi, di sana baru ketemu kira-kira siapa sih yang bisa kita angkat atau kita gak jadi founder. Baru nanti dikembangin kira-kira kalian punya, kalian bisa menyorot masalah di bidang apa. Dari masalah ini bisa kita kembangkan jadi ide, jadi suatu produk gitu. Kemudian, kalau ada produknya, gimana cara validasinya supaya diterima apa gak di masyarakat. Jadi, kalau yang seperti itu, kalian kalau misalnya start in nih, start startup, kalau bisa, jangan pernah pusingin soal hak cipta dulu. Karena apa? Balik ke tadi lagi, hampir 90% startup kalian pasti gagal di ruang pertama. Jadi, kalau kalian udah buat hak cipta terus gagal, susah move on. Jadi, kalau bisa nih, kalau kalian sudah punya ide, harus kalian pastikan validasinya dalam waktu seminggu. Dalam seminggu udah tahu nih, kira-kira ada gak market untuk ini. Nah, caranya gimana? Gak bisa dong duduk manis di rumah aja ya, sebenarnya ya. Kalau kalian sudah punya ide, kalian harus bisa menjangkau orang yang bakal pakai startup kalian. Jadi, misalnya nih, kalau misalnya kita kemarin punya ide untuk buat wedding invitation, kita gak duduk-duduk santai sih, jadi kita benar-benar cari orang yang mau wedding, yang mau buat event, kita tawarin satu persatu ke mereka. Jadi, capek sih memang sih. Cuman ya itu cara validasi idenya. Kalau misalnya kalian pinter ya, kalian boleh buat Google Form. Buat Google Form, kalian sebarin survey, gimana pun caranya ya. Disinilah belajar networking itu penting. Nah, jadi, kalian sebarang Google sebarangnya, pokoknya cari arah segampang dan secepat mungkin untuk validasi ide kalian. Jadi, jangan pusing soal hak cipta dulu. Kalau misalnya kalian sudah berkembang, sudah ada investor, investor sudah mau invest, baru kalian pikirin tuh gimana caranya buat PT, gimana caranya buat hak cipta, dan sebagainya. Jadi, aku dulu juga buat PT-nya pesan investor aja. Pesan investor, kita coba-coba aja pokoknya. kayak enggak sajalah apa yang bisa dicoba, coba dulu gitu sebenarnya. Menjawab enggak ya, kira-kira ya. Apakah sudah terjawab, Rory? Sudah. Sudah. Oke, cukup. Thank you. Baru, bentar ya. Berikutnya Franky, Franky Gaul. Saya ingin bertanya, kita kan sudah, kita tahu kalau startup-up sifatnya harus dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, pertanyaan saya, manakah ini penting di dalam membangun startup? Apakah ide terlebih dahulu atau sudah memiliki MVP produk untuk ditawarkan ke investor? Oke, jadi ini untuk Franky. Mungkin singkat aja ya. Jadi, gini, pertama ketika kalian buat startup, jangan pusing investor dulu. Ini kesalahan yang diungkap di sini sama si yang apa ya, setengah, 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 setengah. Nah, ini. Ketika kalian buat startup, jangan pernah pusing investor dulu. Fokusin ke produk dan pelanggan. Dua hal itu dulu. Produk sama pelanggan. Jadi, pastikan produk kalian bagus, terus ada pelanggan yang mau pakai produk itu. Nah, kalau misalnya kalian ada produk, tapi nggak ada pelanggan yang mau pakai, sama aja. Jadi, fokus ke dua hal itu dulu. Yang penting dua hal itu ada, biasanya kalau misalnya produk kalian sudah bagus, ada pelanggannya, investor datang dengan sendirinya. Nggak usah diundang lagi gitu. Nah, jadi, kalau misalnya ini sudah ada, produknya sudah bagus, ada pelanggannya, nah, cara tawarinnya gimana? Nggak usah ditawarin lagi, investornya bakal datang sendiri nanti, yakin lah. Nah, jadi, kalau kalian punya produk, nah, ini MVP penting ya. Jadi, kalau kalian punya produk, pastikan buat MVP-nya secepat mungkin. Kayak yang tadi. Kalau bisa, kalau kalian punya ide hari ini, hari ini juga kalian buat MVP-nya. Jadi, besoknya sudah bisa kalian tes ke pasar. Jadi, pokoknya harus tepat. Nah, kemudian, aku langsung coba, jawab yang lain ya. Kalau misalnya nanti, dari yang aku jawab ini, kan ini ada pertanyaan ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh coba langsung di-chat aja ya. Biar kita langsung follow up aja. dari Mikel ini mau tanya, startup beda dengan satu startup-nya, kemudian, lo bikin startup gimana ya? Boleh tahu gak disana mungkin. Jadi, ini sebenarnya aku udah bahas di-tadisi sebenarnya, Mikel. Nah, ini ya. Oke lah. nah, startup itu, PT itu, beda dengan startup. Jadi, startup bisa berarti PT. Tapi PT belum tentu startup. Ingat, jadi, startup kenapa perlu buat PT-nya ketika kalian sudah berusaha dengan hal-hal yang ada urusan sama hal legalnya gitu. Kayak kemarin kita udah ada investment. Kalau sudah ada investment, kan sudah ada hitam di atas putih. Nah, ketika itu kita baru buat PT. Nah, kalau misalnya kalian masih jalan profitable dengan sekarang ini, tanpa investor, kalau usah buat PT itu gak apa-apa sebenarnya sih. Kalau misalnya kalian sudah punya, sudah ada hal-hal legal yang perlu diurus, mau buat PT ya silahkan gitu. cuman ingat, yang penting sebelum kalian mulai PT dan segala macam itu, pastikan startup kalian sudah bisa survive. Ide sama produknya sudah ada yang pakai gitu. Nah, kemudian flow-nya seperti ini. Jadi, flow-nya itu gini. Kalau mau gampang ya. Aku sih sangat-sangat menyalahkan kalian Google-nya ya coba. Google itu banyak sekali sih. Jadi, how to build startup. Nah, ini banyak banget nih. Nah, boleh ya coba ya. Tapi ingat ya. Karena kalau kalian Google Bahasa Indonesia susah dapat source yang bagus. Dan ini HDR kan bagus nih. HDR itu hasil Harvard Business Review. Building a startup at the last. Nah, ini kan banyak nih. Boleh coba di Google. Oke, sambil kita tunggu hasil Google-nya, coba aku move on ke pertanyaan lain dulu. Gimana memulainya? Mulai aja. Mulai aja dulu. Tahu kan slogan apa itu. Kemudian, wah ini ada. Ardian Tawilano. Wih, terima kasih. Dia bilang keren. Mengenai time management, gimana sih biasanya Cici manage waktu agar bisa sampai ketujuan dalam kerja atau startup? Ini sebenarnya agak sedikit di luar startup ya. Tapi aku coba share ini lah. Jadi kan gini. Kalian pernah gunanya namanya to-do list gak? To-do list. Nah, ini maksudnya to-do list. Semua orang pasti kayaknya pernah ya buat ini ya, to-do list. Jadi kayak list yang berisi apa-apa yang aku kerjakan di hari ini gitu. Nah, tapi belakangan nih, aku baru tahu tentunya ini gak efektif bagi aku sendiri. Jadi, ini sedikit tips untuk teman-teman. Jadi misalnya nih, misalnya aku masih mahasiswa ya. Jadi kan, aku ada to-do list yang gini. Aku ada PR, ada PR, misalnya kita bilang konsep sifu ya. Ada PR konsep sifu, ada tugas kuliah yang ini. Terus ada mau kerja MPR praktek. Terus aku mau kerja skripsi. Nah, jadi paling bagusnya itu kalian block waktu. Jadi misalnya nih, aku ada tiga list yang mau kerjakan. Jadi, ini aku coba corek-corek di sini lah. Jadi, misalnya ya, aku punya to-do list lah. Aku punya list yang mau kerjakan misalnya. Ini aku sedikit lagi bagi tips lah, supaya teman-teman bisa ini kan. Misalnya ya, ini aku punya list kerjaan. Jadi misalnya aku mau, oh ada tugas ini, tugas sifu misalnya, sifu informasi. Terus aku ada tugas praktek. Terus aku mau kerja skripsi. Nah, skripsi aku masih bab dua misalnya. Terus aku ada apa lagi ya, kira-kira ya. Apa lagi itu misalnya. Oh, udah, aku tambahin lagi di sini lah ya. Aku mau kerja draco-raco di Netflix misalnya. Nah, kalau kita buat to-do list kan artinya apa? Kita tentang, kalau misalnya ini udah selesai. Tapi kan pada akhirnya, sekarang tugas sifu ini dua hari baru selesai, tiga hari baru selesai. Jadi, tips dari aku gini, kalian pakai yang namanya blok waktu. Jadi, kalian blok waktu. Nah, misalnya ya, untuk tugas sifu ini kan kita kan selesai seminar jam setengah empat. Kita bilang lah, aku kerja tugas sifu, aku keluangkan waktu dari 3.30 sampai jam 4. Nah, sampai jam 4. Terus, aku kerjain aja, seberapa aku bisa kerja, aku kerja dalam setengah jam ini. Kemudian itu baru lanjut tugas praktek, dari jam 4 sampai jam 4.30 misalnya. Nah, baru lanjut lagi nanti, skripsi-skripsi aku dari jam 4.30 sampai jam 5. Nah, baru setelah ini kan nanti ada yang sholat dan sebagainya ya. Baru Netflix dari jam 6 sampai jam 7 gitu. Jadi, ini aku udah blok waktu. Pokoknya, enggak pedulis siapa apa enggak, aku kerjakan aja yang sebisa aku dalam blok waktu ini. Jadi, pengalaman aku sendiri, ini lebih efektif dibandingkan to do list. Tapi, aku enggak tahu teman-teman mungkin ada yang lebih efektif to do list ya, silahkan aja. kalau aku orangnya sifatnya mungkin perfectionist ya. Jadi, kalau misalnya, kayak belum benar-benar pas gitu, belum benar-benar kerjakan, aku kayak enggak mau centan ke dulu list itu. Jadi, akhirnya jadi procrastination ya, jadi tunda-tunda terus gitu. Jadi, ini metode aku rasa efektif gitu. Cuma, teman-teman boleh coba. Boleh juga coba ini. Cari ini, mungkin time management tips atau gimana ya. Nah, ini kan banyak nih. Nah, ini time check. Nah, kalau bisa teman-teman mau coba, ini bisa kalian set alarm juga. Misalnya, ini aku set alarm ya 4. pokoknya, kerjakan dulu ya, seberapa aku bisa dalam setengah jam ini. Begitu alarmnya udah bunyi, aku udah langsung move on ke tempat yang lain gitu. Jadi, ya, ibaratnya ini kayaknya lebih efektif sih dibandingkan itu. Dibandingkan to do list. Ini boleh coba baca bahasa nanti. Ini aku move on dulu ya. Kalau kurang pas, boleh follow up lagi ya, Ardianto. Kemudian, Aldosis. Bagaimana cara kita, gimana? Gimana, Bu? Nah, lanjut dari Aldo. Bagaimana cara kita tanya sama orang apa masalah yang dihadapi? Agak menjadi, wow. Sebenarnya gini, nah, di sini butuh skill yang namanya empati. Empati itu adalah, gimana cara kita melihat sesuatu dari serupan orang lain gitu. Nah, kadang-kadang startup ide startup ini, enggak muncul karena kita mau buat startup gitu. Kadang muncul karena sesimpel kita ngobrol sama orang lain aja. Ketika kalian ngobrol sama orang tua kalian, ngobrol sama teman kalian, di sana tuh udah bisa lihat sih, kira-kira ada masalah apa sih dihadapi sama orang lain. Jadi, berkira-kira dari sendiri dulu lah, kira-kira, masalah apa di lingkungan saya, di lingkungan teman-teman saya gitu. Nah, biasanya dari sana kalau kalian jeli, kalian pintar komunikasi, kalian pintar lihat-lihat peluang, udah dapat peluangnya dari sana gitu. Kadang startup itu enggak usah yang wah-wah kali gitu sebenarnya. Hal yang simple aja, kalau kita bisa, kita bisa buat lebih simple lagi, udah bisa kita buat startup sebenarnya ya. Ini apa nih? Panah-panah ini. Jadi, jadi misalnya kita bilang seperti, kalian pernah tahu ini enggak terilu? Trello itu kan dia, apa ya, task management tool. Bentuknya gini aja loh. Enggak ribet gitu. Cuman, ini hal yang simple. Jadi, ini bukti kalau startup itu enggak usah, enggak usah ide-ide yang pas otak. Jadi, ini enggak simple. Trello itu cuma task management. Nah, kalian bisa buat, buat-buat seperti ini ya. Oh, ini misalnya ada tugas kuliah, tugas skripsi, tugas apa, yaudah. Jadi, kalau misalnya udah selesai, ini aku bisa lengkapin detailnya, isinya apa, attachmentnya apa. Kalau udah selesai, udah aku bisa pindah ke berbagai tempat yang lain gitu. Udah sesimpel itu aja, itu udah startup. Karena apa? Mereka pakai teknologi, mereka simplify kerjanya orang gitu sebenarnya. Dari orang yang perlu catat-catat dari ini ya, kayak sticky note ya, dia pindah ke sini aja, udah jadi startup sebenarnya. Jadi, kalau kalian enggak mampu buat software yang se-advanced gojek, enggak masalah. Dari hal-hal yang sepulah juga bisa jadi startup sebenarnya. Itu sih. Jadi, kalau misalnya kalian mau riset, coba riset aja. Coba dari lingkungan kalian. Coba kalau misalnya kalian punya, ini lah, kalau misalnya kalian mau gampang sih, cari satu niche dulu, cari satu target market dulu. Misalnya nih, kalian kan lagi mahasiswa nih ya. Nah, jadi coba cari aja kira-kira mahasiswa itu apa sih perjuangan mereka. Kemudian, apa sih masalah-masalah mahasiswa di Medan. Jadi, dari sana kan kadang-kadang udah bisa tahu nih, kira-kira ada peluang apa yang kita bisa terus-suri dari sana gitu. Mis, mau tanya, Riz, antara memasukkan dan salon seperti apa. Jadi, sebetulnya banyak ya. Coba, karena aku juga enggak terlalu pintar menjelaskan itu, coba cari aja. Startup, investor, funding. Pro and cons. Jadi, pro and cons. Ini kan enggak ada nih. Pro and cons. Oke, jadi ini enggak bisa tahu sih. Jadi, enggak ada juga di bahas pro-nya enggak investor willing to take a risk. Cons-nya apa? Might set bar higher. Jadi, kalau misalnya enggak ada di bahas di sini dijelasin ya. Kalau misalnya engine investor, memang mereka cenderung lebih berani ambil resiko. Cuman, standar mereka itu jauh lebih tinggi. Kemudian, ingat, uang itu bukan pinjaman ya. uang itu bukan pinjaman perlunya. Jadi, kemungkinan kalau misalnya startup kalian gagal, mereka enggak minta balik kemungkinan. Atau, tapi kondisinya apa? Nah, mungkin ini bakal terikat apa ya, terhutang terus sama mereka gitu. itu selesnya. Ini kan yang boleh bahas. Ini ada juga yang dijelasin nih. Nah, kira-kira different sources of funding itu, prodonkown-nya apa aja. Jadi, ini kan ada nih, ada VC, ada angel investor, angel group, ada syndicate. jadi ini kan ini sekebanyakan mengenai apa ya, mengenai funding investor. kalau misalnya dimasakannya, aku yakin pasti funding investor banyak yang positif ya. Kalau misalnya kita secara ya, kalau kita model sendiri, siapa sih yang bisa punya 500 juta saat ini? Saat kita, bentar ya, ini kayaknya aku ada paket, saudara-saudara. Oke, selamat menikmati. Oke, I'm back. Sorry guys, ada tanya alamat kantor. Nah, jadi balik ke sini lagi, apa sih risk-nya gitu ya. Kalau misalnya uang sendiri, ya pasti risk-nya kan ya namanya uang sendiri kan. nggak bisa cepat dong kita kumpulin uang gitu. Nah, kalau misalnya pakai investor yang memang mereka bisa cairin karena langsung ke 100 juta saat ini gitu. Cuman, ya peru dan kolonya adalah kalian harus punya planning sendiri dulu. Artinya sebelum kalian mulai terima uang dia, kalian sudah tahu nih, kalau misalnya uang ini cair, kalian mau pakai apa di ronde pertama? Kalian mau bangun apa? Kemudian, ada nggak gimana caranya mengukur efektivitas pemakai uang ini gitu. Kalau aku jalankan ads ya, di channel ini bisa dapat beberapa leads ya. Kalau aku jalankan ads di tempat ini bisa dapat beberapa customer gitu ya. Jadi, ini semua perlu diketahui. Ukurannya itu lah. Jadi, planning kita mesti masukkan juga. Kemudian, kenapa bisnis MLM bisa bikin jelek terhadapan investor dan orang lain? Silahkan di riset ya, teman-teman ya. Investor terhadap boleh coba ya. Jadi, sebenarnya MLM itu, kalau misalnya kalian masuk MLM yang benar ya, MLM itu kan sebenarnya ada dua juga. Ada yang memang legal, kayak yang bagus, bisnisnya, ada yang enggak juga. Jadi, ini pengaruh juga gitu. Kalau misalnya kalian ikut MLM yang benar ya, ya enggak masalah sebenarnya. Takutnya aku kan sekarang kan banyak MLM yang enggak benar, yang janjikan kalian, wah ini kalau misalnya kalian bisa dapat banyak downline dalam waktu segini ya, ini kalian bisa untung sekian, tapi produk dia enggak berkualitas gitu. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Nah, kemudian, kalian boleh coba riset, nasib gimana? Kemudian, usaha-raset mereka sangat menguntungkan. Kalau misalnya gagal, apakah sangat merugikan? Jadi, ya bisa jadi sebentar ya. Karena gini, makanya gini, kalau kalian udah mulai start, jangan lama-lama diendapin. Kalau misalnya kalian punya ide sekarang, dalam satu bulan, kalian udah tahu ini bisa dilanjutkan atau enggak. Kalau misalnya dalam satu bulan udah ketahuan, enggak ada orang yang pakai, yaudah langsung di-cut, pindah ke ide yang lain. Jadi, kalau misalnya kalian gagal pun, enggak, itu paling minimal gitu. Nah, kalau misalnya untung, ya untungnya gak serpanyak lagi lah. Kalau kalian berhasil, untungnya udah tinggal pejamkan mata aja. Tapi kalau gagal, ya kalian bakal rugi waktu, bakal rugi uang mungkin ya. startup ini, enggak ada jaminan keberhasilannya. Bisa aja kalian di startup ini udah berlangsung kayak mana ya? Kalian udah 10 tahun, ya, berkecipu di startup ini. Enggak menjamin kalian bakal sukses juga. Ada orang sudah 15 tahun, in the end, enggak berhasil juga. Ada juga. Jadi, enggak ada jaminan keberhasilan gitu. Ya, ruginya ya banyak sih ruginya sih. Rugi waktu ya, rugi uang ya, rugi persahabatan bisa juga ya. Gara-gara saat apa, akhirnya, apa ya, udah putus dari pertemuanan, ada juga banyak gitu. Jadi, ruginya banyak lah. Cuman, kembali kalian lagi. Kalau memang kalian itu punya passion, aku rasa, ya itu worth it gitu. Kalau kalian punya passion, ini jalan yang patut dicoba. Kalau kalian orangnya itu, enggak punya mental yang bagus, ya, aku enggak sarankan kalian coba ini gitu sebenarnya. Aku jujur aja bilang ya. Jadi, kalau kalian memang, kalian rasa kalian enggak punya mental itu, jangan coba lah. Bagusnya kalian cari jalan aman aja. Kerja dari karyawan ya, itu lebih aman gitu. Tapi kalau kalian punya jiwa itu, kalian punya passion, kalian punya niat untuk jalan passion kalian, welcome, silahkan coba. Karena ini disini bakal banyak sekali yang kalian bisa pelajari sebenarnya. Ini lesson-nya banyak lah kalau di startup ini sebenarnya. kemudian berapa persen kira-kira. Nah, ini kalian coba cari untuk ini ya, persentase investor dan kapitalis ini pemodal ya. Jadi, kalian boleh coba yang namanya cari disini. Ini startup. Apa yang kemana keywordnya? Nah, ini tak mau saya pandeng. Nah, ini tak mau saya pandeng. Nah, ini kan. Kalau startup funding, kalau misalnya tahap awal kan dari angel investor ya. Nah, jadi ini kalian bisa coba-coba cari sih ini. Nah, ini udah banyak banget sih. Cari aja keywordnya. Startup funding dari angel investor atau venture capital gitu-gitu. Karena ini susah jelasinnya sih. Kalau misalnya startup itu kan nanti itu udah ke pembagian strukturnya gitu. Jadi, nanti pembagian strukturnya gimana? Misalnya kalian nanti kan ada beberapa founder ya. Kita bilang lah. Kalau kita dulu kan ada 3 founder. 3 founder kita udah harus ini. Udah harus ada kesepakatan dari awal. Nah, kira-kira si A ini ambil berapa persen. Aku berapa persen gitu. Kemudian masing-masing presentasinya udah disepakatan dari awal dan nanti baru ke investornya. Investornya nanti baru kasih tau lah kira-kira gambarannya gimana. Sumpit berapa banyak gitu. Nah, ekspetasi dia apa gitu. Jadi, ini semua udah ada. Dan gini, begitu kita udah ada presentase, ini angkat semuanya saja. Ya, karena apa? Kalau ini gagal, udah gak usah dipikirin lagi presentase ini sebenarnya. Jadi, Indian of the day kembali ke produk sama tim kalian lagi. Kalau misalnya tim kalian cukup kuat, ya, kalian harus bisa artasi gitu sebenarnya. Gitu sih. Nanti boleh cari tau ya, kalau misalnya saya tarik sama funding, boleh coba cari tau di sini ya. Ini banyak sih studi kasusnya ya. Jadi, boleh coba cari tau gimana mekanismenya. Oke, sis, tiga pertanyaan terakhir nih. Apakah mental berpengaruh dalam pembuatan sahabat? Wow. Mental. Wah, pengaruh banget lah, coy. Pengaruh banget, Vito. Oh ya, Vito, kalau misalnya mau lebih lanjut, boleh open mic juga ya. Karena ini kan mental, ini kan sangat-sangat luas. Jadi, kira-kira apa nih yang Vito pengen tau dari segi mentalnya? Atau kira-kira sarap ini bisa buat orang-orang jiwa ya? Tapi tinggal satu menit terakhir ya, sis. Karena waktu juga selesai. Oh, sudah mau closing ya? Oh iya. Oke deh. Jadi, mental pengaruh banget ya. Jadi, oke lah, kalian aku closing aja. Jadi, sepatah dua patah kata terakhir ya. Ini aku jubik dulu. Oke, jadi, balik ke sini lagi. Nah, jadi kan tadi pertanyaannya ya, so, apa sih bedanya startup sama online shop ya? Jadi, kita tinggal udah banyak yang jawab lah ya. Kalau misalnya tadi, udah ketahuan lah. Startup itu, harus ada inovasi teknologi. Sekedar pakai teknologi, nggak cukup. Artinya, ini sekarang udah ada teknologi, gimana cara kalian inovasi teknologi supaya lebih bagus lagi? Inovasi teknologi, dan kemudian ada solusinya juga. Kalau misalnya kayak, kita bilang kayak poker game lah. Poker game kayak inovasi teknologi juga, kan? Buat game dia kan. Cuman, nggak ada faedahnya untuk orang. Jadi, selain inovasi teknologi, harus ada faedahnya lagi orang lain. Ada manfaatnya, ada solusinya. Kemudian, sifatnya itu yang disruptif atau melengkapi hidup orang lain. Nah, kalau online shopnya, bisnis oke. Tapi kan nggak ada inovasinya. Dan, secara growth bisnis, ini udah beda jauh, startup sama online shop. Startup itu, kalau bisa dalam satu bulan, perkembangannya udah 10 kali lipat, kalau bisa. Jadi, dari segi inovasi, pengembangan bisnis, pengembangan teknologi, ini cukup berpengaruh. Jadi, udah dapat dari gambarannya ya. Dari teman-teman di sini, juga udah banyak sih yang jawab tadi yang benar. Oke, baru, nah ini, ini yang paling penting. Jadi, banyak, wah ini apa nih yang lingkarannya? Hostnya dong, tolong dong. Jadi, ini kemarin aku dapatnya ketika udah masuk ke startup ya. Jadi, banyak teman-teman itu yang berhenti belajar ketika udah teman-teman kuliah. Nah, nah itu kan udah salah ya. di dalam ruangan itu ada apa sih? Nah, kalau kalian mau ke ruangan itu, atau ke dunia itu, kalian harus buka pintu sendiri. Cara buka pintunya gimana? Kalian harus belajar sendiri. Jadi, kalau kalian cuma harap dari sekolah, dari kampus, keluar, bisa jadi startup, bisa jadi founder, itu bullshit gitu. Jadi, kalau kalian gak belajar sendiri, ya sama aja sebenarnya. Ini peserta terakhir sih. Dan, ada satu lagi sih. Kita ini kan negara berkembang. negara berkembang ini ada plus minusnya gitu. Minusnya udah tau lah ya. Di luar sana, di Silicon Valley sana, startup itu sudah mulai booming dari era 90-an atau 80-an. Jadi, kita sudah tertinggal jauh-jauh di belakang mereka. Dan juga, di medan sendiri juga baru booming 4-5 tahun belakangan ini aja. Dan, kalian sendiri juga kan banyak yang belum aware juga kan. Itu udah membuktikan juga sih seberapa ketinggalannya kita dari mereka sebenarnya. Cuman, positifnya gimana? Kita sebagai negara berkembang. Artinya gini, kalau kita udah ketinggalan banyak, di luar sana berarti kan sudah banyak orang yang buat berbagai macam startup yang kita bahkan gak ada kepikiran gitu ya. Sada sekarang ini. Nah, plusnya gimana? Kalau mereka sudah mulai, sudah banyak orang yang buat startup di luar sana, artinya kalian gak perlu mulai dari nol lagi. Jadi, jangan pernah mulai dari nol. Begitu kalian punya ide, kalian harus tanyakan, kira-kira ada gak orang yang sudah pernah buat ide yang sama dengan punya aku? Nah, itulah fungsinya kalian Google tadi. Jadi, kalau misalnya nih kalian punya ide, aku mau buat dong jasa laundry online gitu. jadi kalau misalnya orang mau nyuci baju, yaudah tinggal aku pick up aja gitu. Mereka gak usah capek-capek ke tempat aku lagi. Coba cari aja startupnya di Google. Nah, fastest growing misalnya online laundry. Kalau sudah ada, kalian pelajari aja. Mereka udah pernah buat apa sih metodenya, gimana cara luncurkannya. Tinggal kalian copas aja coy. Jadi, gak usah payah-payah buat dari awal lagi. Jadi, ingat, jangan pernah mulai dari nol. Jangan pernah mulai dari nol. Kalau kalian punya ide, harus selalu tanya, ada gak orang yang udah pernah buat ini? Ada contohnya gak? Kemudian, gimana cara aku buat MVP yang paling cepat dan paling murah? Jadi, itu persen terakhir sih. Jadi, teman-teman hari ini yang udah ikut sesi ini, mudah-mudahan nanti setelah share ini, ini manfaatnya ada apa gak tergantung dari kalian sendiri. Kalau kalian bisa terapin ini, manfaatnya ada. Kalau kalian gak mampu terapin ini, ya itu balik ke kalian sendiri lagi lah. Pada akhirnya gimana gitu. Jadi, sekian aja sesi aku hari ini. Thank you banget untuk kalian yang udah datang hari ini. Thank you banget untuk panitia juga, untuk mikroskop juga. Mungkin dari Bu Murdiati ada patah-dua patah kata yang mau disampaikan, Bu. Oke, terima kasih Sis Erlinda. Nah, jadi untuk peserta, jangan lupa ya, nanti panitia akan share link di chat itu untuk menisi kehadiran. Oke, tolong panitianya di-share ya, di bagian chat. Oke, karena sudah selesainya sesi tanya-jawab, maka saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih semuanya. panitianya mana, kakak-kakak panitia. Oke, untuk dokumentasi, peserta dimohon mengaktifkan kameranya agar kita dapat foto bersama. Jaga muka masing-masing ya. Oke, dimulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Oke, kita mulai lagi ya. Satu, dua, tiga. Tiga. Oh ya, link aksesinya belum dikasih ya. nanti habis dokumentasi di-share ke oleh kakak panitia ini ya. Oke, Miss, sudah siap. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semua lagi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri, selaku panitia. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mordiyati, selaku moderator, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung di seminar ini. Semoga materi tadi bisa menambah ilmu kita untuk ke depan nantinya. Nah, ada sedikit informasi buat semuanya. IMSI akan mengadakan seminar selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober, jam 2 siang. Seminar ini akan membahas tentang apa sih financial statement itu dan apasajakah manfaat dari financial statement itu. Jika teman-teman semua tertarik untuk bergabung, silakan mendaftar di link yang sudah diberikan. Dan, jangan lupa follow Instagram IMSI MicroSkill untuk melihat update-an terbaru informasinya. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya di seminar berikutnya. Terima kasih, Miss. link absensi mana, Panitia? terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.